What's up brother, ketemu lagi dengan gue, Chandra Brev, tetap di channel kebahagiaan kalian. Video kali ini akan menceritakan alur cerita film Belaem-Belaem, berjudul ini. Film ini menceritakan seorang wanita plok cendol yang mempunyai suami, tapi menjadi pelakor juga. Bago gak tuh? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, Chicky Broad. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang lagi mengobrol. Sang istri bernama Yumiko, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang sering ditinggal kerja oleh suaminya, bernama Hayate. Dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai konsultan. Terlihat, Yumiko mengajak ngobrol suaminya, tapi dia dicuekin, dikarenakan Hayate sibuk dengan HP-nya, mabar FF. Lalu Yumiko menawarkan Hayate teh hangat, agar Yumiko mendapatkan perhatian dari suaminya. Akan tetapi, kekecewaan yang didapat, Hayate tetap cuek dan tidak meresponnya. Malam itu pun berlalu, dengan rasa kecewa Yumiko tidak dipok-pok nyoi suaminya. Pagi hari pun tiba, Yumiko mengantar suaminya ke depan pintu untuk pergi bekerja, dan Hayate pamit akan pergi bekerja beberapa hari ke luar kota. Terlihat, raut wajah Yumiko harus ditinggal suaminya kerja, padahal dia belum dapat jatah belam-belam gurih-gurih nyoi. Siang harinya, Yumiko kedatangan tamu, bernama Hikaro. Hikaro bercerita bahwa dia telah menikah dengan teman satu sekolahnya. Karena Yumiko juga satu sekolah dengan Hikaro, jadi dia juga mengenalnya. Malam hari pun tiba, terlihat Yumiko sedang sendirian di kamarnya. Tak lama kemudian, Hikaro menelponnya. Dia mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rumah Yumiko. Karena lagi sendirian dan merasa kesepian, Yumiko pun mempersilahkan Hikaro untuk mampir ke rumahnya. Tak lama kemudian, Hikaro datang. Terlihat Yumiko kaget karena Hikaro tidak datang sendirian. Dia datang bersama suaminya bernama Tessa. Karena dulunya mereka satu sekolah, jadi Tessa terlihat biasa saja karena telah mengenal Yumiko. Namun Yumiko yang gatel menatap Tessa dengan penunggoda membarang. Bagus gak tuh? Lalu Yumiko mempersilahkan mereka masuk dan mengajak mereka makan malam bersama. Saat makan, mereka pun mengobrol bersama dengan bernostalgia saat mereka sedang bersekolah bersama. Namun terlihat Yumiko terus mencuri-curi pandang kepada suami temannya itu. Lalu Hikaro pamit ke belakang untuk buang hajat. Lalu Yumiko menunjukkan lokasi toiletnya. Hikaro meninggalkan Yumiko dengan suaminya. Kemudian Yumiko pun mengajak ngobrol Tessa dengan memujinya. Dia mengatakan, Tubuh Tessa sangat atletis beda dengan tubuh suaminya yang one-pack. Yumiko yang sudah lama tidak dipepoknyoi oleh suaminya, ia sangat pangsang dengan suami temannya itu. Mengingat suaminya bekerja beberapa hari ke luar kota. Yumiko pun langsung meminta nomor telepon pribadi Tessa. Awalnya Tessa tak mau memberi nomor teleponnya, karena dia takut dengan istrinya. Namun karena bodi Yumiko lebih memplok cendol dari istrinya, lalu Tessa memberikan nomor teleponnya. Terlihat Yumiko sangat senang. Keesokan harinya, Tessa sudah ada di rumah Yumiko. Dan Yumiko sedang merapihkan tempat tidurnya. Lalu Yumiko menyuruh Tessa pindah ke tempat tidurnya. Di sini Yumiko menawarkan diri untuk memijat tubuh Tessa. Tanpa pikir panjang, Tessa pun menerima tawaran Yumiko. Lalu Tessa mempersiapkan dirinya. Dan Yumiko juga mempersiapkan alat pijitnya. Lalu Yumiko membalur tubuh Tessa dengan minyak urut. Kemudian memijat Tessa. Ketika sedang dipijat, Tessa merasa pangsang. Yang membuat masa depannya berdiri tegang. Di depan Yumiko. Lalu Yumiko mengambil sebuah handuk. Untuk menutupi masa depannya Tessa. Namun hal itu semakin membuat masa depan Tessa tegak berdiri. Yumiko sadar. Bahwa Tessa selalu memperhatikan balonnya. Kemudian Yumiko mengambil handuk kecil lagi. Untuk menutupi penglihatan Tessa. Setelah menutup penglihatannya Tessa. Eh malah Yumiko sekarang terfokus dengan masa depannya Tessa. Karena Yumiko belum mendapatkan pokpok nyoi dari suaminya. Hal itu membuat dia tergoda. Lalu dia berinisiatif menggunakan cara lain untuk memijat Tessa. Dengan menggunakan balonnya. Agar masa depan Tessa dapat diraih. Ternyata Tessa yang sadar ada balon yang mendekat dengan masa depannya. Dia pun membuka tutup matanya. Dia melihat Yumiko sudah ready untuk pokpok nyoi. Mereka pun blam blam untuk meraih cita-cita yang sama. Bagau gak tuh? Setelah cita-cita tercapai. Tessa lalu berpamitan untuk pulang. Namun Yumiko menahannya dan mengatakan untuk tinggal sebentar lagi. Karena Tessa merasa lorong waktu Yumiko membuat masa depannya cerah. Mereka pun blam blam guri-guri nyoi lagi. Beberapa hari kemudian. Terlihat Yumiko yang sedang di rumah sendirian. Karena merasa kesepian. Dia pun menghubungi Tessa. Dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok. Tetapi Tessa menolak ajakannya. Karena dia takut hubungannya akan ketahuan oleh istrinya. Mendengar penolakan dari Tessa. Membuat Yumiko menjadi kecewa. Kemudian saat Yumiko sedang tidur. Dia mengalami mimpi becek. Hal itu membuatnya terbangun. Menyadari barusan hanyalah mimpi. Dia pun melanjutkannya dengan mandiri. Di tangan sendiri. Bagau gak tuh? Kesokan harinya. Terlihat Yumiko sedang bersiap-siap akan pergi keluar rumah. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Saat pintu dibuka. Ternyata yang datang adalah Tessa. Otomatis Yumiko kaget. Karena semalam Tessa telah menolak ajakannya. Lalu Tessa menjelaskan. Bahwa semalam dia bimbang. Namun dia sadar. Karena dia mulai menyukai Yumiko. Terutama lorong waktu Yumiko sangat gurih-gurih nyoi. Yang membuat dia susah melupakannya. Mendengar semua penjelasan Tessa. Membuat dia sangat senang. Lalu mengajak Tessa ke dalam rumahnya. Kemudian mereka blem-blem gurih-gurih nyoi. Keesokan harinya Hayate suami Yumiko telah pulang. Dan menanyakan kenapa dan ada apa. Karena terlihat wajah Yumiko sangat senang dan berseri-seri. Yumiko menjawab. Dia bahagia karena suaminya sudah pulang. Film pun tamat. Gimana? Mengerti? Film ini menjelaskan. Walaupun muka jelek, ramiju, dan berminyak. Terkunjunglah kepada teman wanita yang sering ditinggal suaminya. Keluar kota. Bahkan ke luar negeri. Lalu ajaklah blem-blem. Pasti kalian diludahin. Yang mau menonton pulmopinya bisa gabung di channel telegram saya. Link ada di deskripsi atau di kolom komentar. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.